Bukan yang pertama, riwayat ganjar ciduk pungli di sekolah bikin kepsi ketar-ketir. Kasus pungutan liar atau pungli yang terjadi di SMK Negeri 1 Saleh Rembang, Jawa Tengah menambah panjang daftar kasus serupa yang diketahui langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Buntut kasus pungli di SMK Negeri 1 Saleh Rembang, ini membuat kepala sekolah dibebas tugaskan dan dimutasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang. Lantaran terungkap melakukan pungli berkedok infak. Riwayat ganjar yang geram atas oknum staff sekolah yang sengaja memanfaatkan momen ini pun bertambah panjang usai kasus pungli di SMK ini terungkap. Simakinilah riwayat sikap ganjar untuk memberantas pungli dan tindak korupsi di sekolah selengkapnya. Yang pertama, pungli di PPDB Online Tahun 2020. Kasus pungli di sekolah sempat terungkap dalam proses penerimaan peneserta didik baru tahun ajaran 2020-2021 lalu. Saat itu, ganjar menerima banyak laporan soal adanya pungli yang ditunjukkan kepada orang tua calon-calon siswa-siswi. Para orang tua mengaku dimintai biaya seragam sekolah dengan harga mahal dan ditutup untuk membeli seragam di tempat tertentu. Hal ini membuat ganjar geram dan mengancam akan meninjak lanjuti oknum staff sekolah yang memaksa orang tua siswa untuk membeli seragam di tempat tertentu tersebut. Yang kedua, ancam capsack yang tahan ijasa. Tak hanya itu, di tahun 2020, ganjar pun sempat mengancam akan mencopot kepala sekolah yang menahan ijasa siswa-siswi dengan alasan uang. Dari sumber yang ganjar dapatkan, beberapa sekolah memberlakukan uang tebusan agar ijasa bisa diambil. Kalau ijasa tidak dikasih sama pihak sekolah karena alasan uang, langsung lapor ke saya, nanti saya copot kepala sekolahnya. Sekarang hampir semua capsack yang ada itu keluar, ungkap ganjar saat itu. Yang ketiga, larang orang tua siswa beri hadiah ke guru. Tak hanya pungli, ganjar pun pernah memperingatkan oknum guru-guru di Semarang untuk tidak memerima hadiah dalam bentuk apapun dari orang tua siswa. Menurut ganjar, tradisi ini hanya membuat adanya kecemburuan sosial dan larangan ini dibuat untuk menghindari adanya gratifikasi. Ini tradisi yang mesti dihentikan karena nanti banyak turunannya, ungkap ganjar. Ia mengaku khawatir pemberian hadiah ini menjadi beban bagi orang tua siswa di kemudian hari. Yang keempat, Semprot Kepala Sekolah di Wonosobo Saat melakukan kunjungan ke Wonosobo, Jawa Tengah pada September 2022 lalu, membuat gubernur Jawa Tengah ini terlihat emosi. Pasalnya saat menyapa para warganya, ganjar pun mendapati fakta bahwa banyak sekolah negeri yang masih memanfaatkan momen dengan dalih infak kepada sekolah dengan memungut biaya bulanan kesiswa. Hal ini pun membuatnya memberingatkan secara tegas para kepala sekolah yang hadir dalam kunjungan tersebut. Apa itu? Infak Opo? Sudah dibilang tidak ada bayar, jangan dibuat-buat nama lain. Gak ada BRSWP, apalagi bayar infak. Gratis itu harus gratis. Itu kalau tidak gratis jatuhnya jadi pungli. Tegas ganjar!